Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini teman-teman kondisi di daerah Jakarta Selatan Selanggerahan tepatnya hari ini kita beli cacing sutra ya ini banjir nih bener-bener teman-teman enggak banjir ya beli cacing sutra di tempat Om Agus ini kondisinya teman-teman kalau yang mau beli cacing sutra bisa kontak nomor Om Agus ya di YouTube udah kami taruh kok Nah sekarang kita lagi mantau dulu nih kondisi Hai nah ini perdi kita sama perdi personal ngapain per cacing nyari apa beli beli nyari susah Om Agus ya Nah ini om Agus lagi ngeliat kondisi nih temen-temen kondisinya tuh tempat temen-temen banjir nggak kira-kira bener-bener teman-temen nggak ya hati-hati tuh nih kayak curah hujan sekarang udah mulai banyak yang rumahnya kira-kira sering disamper naer hati-hati nih temen-temen tempat biasanya Om Agus nyetak cacing sutranya nih ngeri juga nih Om Agus ya ini tempat-tempat nyetak cacing sutranya Oh ya video kita kan ada lanjutan teman-teman nanti insyaallah akan kita upload bagaimana cara Om Agus nyetak cacing sutranya bisa sampai dipasarkan gitu ya kita berbincang sedikit sama Om Agus denger-dengar sih kabarnya Om Agus eh diberi kesempatan buat memasok cacing tersebut ke eksportir ya temen-temen jadi cacing sutranya itu digunakan untuk pakan ikan hias tentunya dan Om Agus diberi kepercayaan buat memasok ke eksportir tersebut buat pakan ikannya tentunya tentunya nah bagaimana eh kira-kira Om Agus bisa sampai dipercaya untuk memasok pakan ikan pakan ikan hias tersebut buat eksportir kita tanya aja sedikit sambil menunggu hujan reda Om Agus nih Anik denger-dengar nih ya denger-dengar sih Om Agus diberi kepercayaan Om Agus ya buat eh masuk pakan ikan pakan ikan sutra ke pam eksportir ikan hias ya boleh cerita Om Agus bisa sampai orang tersebut percaya Om Agus buat ngepasok cacing sutra itu ke mereka Om Agus jadi pertama kita kan jaga kualitas dari kebersihannya terus cacing sutranya sendiri tuh harus sehat terus ketersediaan cacing sutranya tuh kita selalu ada stoknya gitu kita Alhamdulillah masuk itu tadi percaya masuk ke kualitas dipercaya berarti kalau bisa dibilang apa namanya seleksinya ketat juga bagus ya ya karena kan nggak sembarangan kan daging sutra maksudnya karakternya beda-beda ada yang lembut ada yang kasar terus dari segi kualitasnya juga dari kebersihan segala macem itu kita bener-bener diperiksa ada yang yang jacing sutra bagus cuman dari air kali yang banyak limbahnya itu nggak bagus oh iya tuh Om Agus pernah tuh temuin juga sih ya itu bener-bener Oh itu kendalanya ya terus harapan Om Agus nih ke depan mungkin buat para pelaku UMKM khususnya petani jacing sutra yang di daerah Jakarta Selatan apa sih Om Agus tip dan triksnya supaya orang itu juga bisa melirik ke seperti Om Agus yaitu satu ya kita jagalah kualitasnya dari karakter cacing sutra sendiri kita harus bedain mana yang bagus mana yang cacing sutranya kondisinya bagus tuh jangan kita pakai ini untuk kita kasih ke langganan jadi kecewa ya bagus ya itu harap hari ini kita kirim dikasih makan untuk ikan besoknya itu ikan bermasalah madi atau penyakit segala macem pengaruh juga dari kasih penerbangan gitu tapi kalau kita rawat di kolam itu dengan baik ya Insya Allah mah sehat-sehat aja katanya pasti jadi masuk kualitas yang bagus baik-baik-baik ada lagi Om Agus mau disampaikan Oh iya nanti kita akan ini Om Agus ya apa namanya ngeliat boleh dilihat ya Nah gitu teman-teman nanti terus mantengin channel ini Insyaallah kita akan membuatkan videonya Bagaimana cara Om Agus mengolah cacing tersebut ya sampai bisa dipasarkan dan sampai Om Agus punya banyak langganan nah jadi teman-teman tetap semangat di usaha yang lain atau yang UMKM lah ya cacing sutra atpalah sebutlah sebut jadi jangan patah arang tetap semangat Om Agus ya baik Om Agus itu aja APRD